selamat menikmati dari kita untuk kita dan 212 itu momentum sebetulnya ya jadi kekuatan islam gitu akhirnya kita baru ngeh gitu kalau kita ini kuat dan kita juga bisa jangan sampai dikuasai oleh yang di luar kita dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan momentum tersebut dengan baik kita perlihatkan bahwa kita ini kuat dan juga bisa meng-grab market yang sebenarnya ya kita juga sebetulnya yang membesarkan pihak lain kaum kapitalis bukan kaum kita yang dimana sebetulnya kita sendiri bisa jangan lupa untuk berbelanja terus di 212 kalau bukan kita yang menghidupkan ini siapa lagi ya sisi kedua ini adalah kisah beliau secara pribadi bagaimana bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT tadi sudah disebutkan tentang awal orang tua mendapatkan hidayah kalimat kaligrafi la ilah illallah yang dicabut ternyata mengiang-iang di Kupi nah kalau untuk Ustaz sendiri awalnya bagaimana Ustaz? apakah ada momen yang mungkin momen itu tidak akan terlupakan sama sekali Ustaz? ya Bismillahirrahmanirrahim jadi setelah papa dan adik masuk Islam ada waktu itu pendeta studi saya namanya Om Ruslim biasanya di panggung di gereja waktu itu bilang begini Islam itu virus kalau virus ini tidak dicegah maka virus itu bisa menjangkit kalian sekarang apa proteksi yang harus kalian lakukan berdua kalian itu maksudnya saya dan mama karena ini masih berdua yang belum menjadi Islam kemudian kami bertanya sama gereja apa yang kalau begitu harus kami lakukan sebaiknya nah maka disarankan bahwa kalian harus keluar dari rumah itu gak boleh satu rumah lagi dengan orang yang sudah murtad dari Yesus maka kamu harus pindah harus keluar rumah nanti kita siapin tempat gak usah kamu pikir tentang kehidupan kamu gereja nanti yang akan memberikan kehidupan sama kamu akhirnya oke kami setuju-setuju aja namanya biasa kita biasa hidup di gereja saya juga dulu disebut sales gereja gitu ya mama saya juga penginjil kenapa harus khawatir kan begitu akhirnya saya setuju mama setuju tapi kemudian mama saya bilang begini boleh gak kami berdua pamitan baik-baik kemudian sedikit pressure kepada papa dengan ancaman kalau papa gak kembali dan adik-adik anak-anak yang perempuan ini gak kembali ke Kristen kami pergi dari rumah siapa tahu dengan ada tekanan begitu dia berpikir ulang oke nih kalau sekedar pamit gak apa-apa yaudah kami kembali ke rumah dan mereka pamit-pamit kemudian pengen pergi dari rumah nah kemudian disitu mulai terjadi inilah pembicaraan awal jadi mama membuka dengan papa bahwa ini dari gereja dan kami sudah memutuskan bahwa kami akan pergi dari rumah kalau papa dan anak-anak maksudnya adik-adik saya dua perempuan itu meneruskan di islam ya kami akan pergi dari rumah ini tapi kalau mau kembali ke Kristen kita akan tetap sama-sama jawaban papa saya yang waktu itu cukup mengherankan saya adalah dengan santai dia bilang ya sudah kalau begitu keselamatan masing-masing aja gak apa-apa itu yang membuat saya sebetulnya geregetan gemes karena sosok papa waktu itu yang saya kenal yang saya tahu adalah orang yang sangat penyayang sama keluarga kok ini tiba-tiba dengan senak dia bilang begitu saya kan gak rela kayaknya kemudian saya bilang emangnya apa sih di islam yang membuat papa itu sampai ke-ke ya mempertahankan islam walaupun kehilangan anak dan istri mungkin juga bertanya wah kayaknya papa ini sudah tidak sayang lagi sama anak iya sebetulnya salah satunya itu cuma pertanyaan saya seperti itu modernnya bukan terus terang jadi saya tanya kenapa ada apa di islam kok sampai membuat papa itu sampai itu tadi ya tega ya kepada anak dan istri papa cuma bilang karena yang papa miliki sekarang ini adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu mahal harganya dunia dan isinya pun tidak sanggup membeli kebenaran ini mama bingung emangnya apa yang benar kan gitu ya kalau kalian siap mendengarkan papa akan jelaskan nah mulailah oke silahkan jelaskan sama kami kalau sama pendita-pendita papa gak mau jelasin karena tadi jawabannya nunggu hari kiamat sama kami jelaskan kenapa jadi islam kenapa meninggalkan yesus nah papa mulai membuka dialog itu dengan satu kalimat sederhana sebetulnya papa itu tidak meninggalkan yesus dengan menjadi muslim papa itu menjadi pengikut yesus yang sesungguhnya mana bisa jelas yang namanya pengikut yesus itu orang kristen makanya orang kristen disebut kristen artinya apa dari kata kristus pengikut yesus kan begitu mana ada orang islam-islam kan muhammad nabinya kan bilang gitu kan enggak karena banyak sekali ajaran-ajaran yesus yang dilakukan islam tidak dilakukan orang kristen ya contoh yesus disunat ketika umur 8 hari di kitab lukas pasal duet 21 bunyinya itu dan ketika denap 8 hari ia dalam kurung yesus ya disunat jadi ada kata-kata disunat mana orang kristen mayoritas orang kristen tidak mau disunat karena paulus melarang sunat itu ada memang dari mereka yang disunat tapi alasannya bukan alasan teologis tapi alasan medis karena untuk kesehatan tapi kalau menurut iman kristiani ya paulus bilang dilarang disunat maka mereka sampai sekarang banyak yang enggak disunat tapi muslim semua laki-laki wajib disunat berarti satu hal membuktikan bahwa orang islam mengikuti ajarannya yesus yang kedua yesus mati pakai kain kafan ya lukas pasal 23 53 di perjanjian baru ya dan ketika ia menurunkan mayat itu ia mengafaninya dengan kain lenan lalu menguburkannya di dalam bukit batu ini beberapa yang masih saya hafal tidak semuanya sudah lupa memang sekarang tapi kemudian dirubah sama tradisi gereja ya tradisi gereja tradisi gereja sekarang upacara pemakaman orang kristen berbeda dengan yang dilakukan zaman yesus ketika mati di kayu salib Tuhan mereka mati di kafani dulu kain lenan kalau sekarang mungkin namanya kain mori kan begitu tapi tetap sama-sama di kafani ada tulisannya di injil itu sampai sekarang masih ada kenapa sekarang matinya justru pakai jas pakai dasi ada salon mayat matinya lebih ganteng daripada masih hidupnya ini kan ironis jadi orang islam yang mengikuti yesus kemudian lagi salah satu lagi misalnya yang lazim yang umum sudah kita dengar orang islam tidak boleh makan babi diharamkan makan babi tapi orang kristen makan babi itu boleh-boleh saja kenapa harus bilang semua makanan itu halal jadi gak ada yang haram buat orang kristen padahal sudah jelas di imamat 11 ayat 7 ulangan 14 ayat 8 disana ditulis haram makan babi tapi alasan orang kristen haram makan babi yang ditulis di injil itu di alkitab itu babi hutan karena sekarang tekstnya berubah juga babi hutan kalau alkitab sebelum tahun 70 tulisannya cuma juga babi jadi semua babi kemudian yang edisi revisi setelah tahun 70 ditulis juga babi hutan jadi ada kata hutan yang sekarang di injil yang dipegang sama orang kristen sekarang sudah ada tambahan babi hutan jadi yang dilarang babi yang di hutan kalau babi yang di pejagalan yang dipelihara boleh nah ini alasan mereka nah itu salah satu kita diskusi tentang masalah ini selama 4 bulan dari mulai dari mulai tradisi tradisi gereja dari mulai gereja sendiri bagaimana pelaksanaan ibadat orang kristen ini yang membuat akhirnya selama 4 bulan diskusi islam kristen saya dan mama saya justru alhamdulillah terbuka hati kami pikiran kami untuk menerima islam karena banyak hal yang saya tanyakan ke gereja tidak memperoleh jawaban banyak hal yang saya tanya sama pendeta tidak memperoleh jawaban jadi banyak hal yang justru ketika ditanya sama papa papa bisa jawab padahal papa umurnya baru di islam nah ini yang subhanallah ini yang membuat kita akhirnya alhamdulillah selama 4 bulan justru kami bergeser kami lebih seneng kok mendengarkan kisah tentang bagaimana kebenaran islam daripada tentang kristen setiap ditanya tidak bisa jawab saya tanya sama pendeta studi tidak bisa jawab tanya sama yang lain tidak bisa jawab juga buntu semuanya intinya alasannya adalah bahwa iman itu bukan kepada perdebatan iman itu bukan untuk didebatkan ini jawaban pendeta iman itu untuk diakini dipercayai 100% tidak boleh ada keraguan cuma itu saja ya sudah ini selalu ditelan mentah-mentah walaupun ada seribu pertanyaan tidak perlu bertanya karena jalan pikiran Tuhan tidak sama dengan jalan pikiran manusia jadi selama ini setelah orang tua papa ini bapak apakah tidak ada penelitian dari beliau untuk kita harus masuk Islam bersama jadi alhamdulillah kalau papa waktu itu tidak pernah memang mengajak kita masuk Islam tapi caranya pinter karena dia tahu kalau dia mengajak secara langsung pasti tidak akan diterima nah caranya adalah sebetulnya mengajak juga tetapi mengajaknya ini dengan bukti-bukti jadi dia lebih menekan dia lebih kepada membeberkan dulu faktanya buktinya baru terakhir kita disuruh mikir ya terserah kalian kalian orang-orang dewasa kalian orang-orang yang cukup cerdas apakah kalian mau mengikuti sesuatu yang tidak jelas atau mengikuti sesuatu yang jelas jadi cuma itu kalimannya tapi tidak dalam bentuk ayo kamu masuk Islam tidak pernah tidak pernah seperti itu Allah Allah itu ada Nabi Ibrahim yang menghadapkan beliau ketika menghancurkan patung-patung kecil kemudian meninggalkan patung besar satu pertanyaan ini apakah orang tua atau ustaz sendiri pada saat diajak oleh orang tua apakah tidak merasa wah ini kayaknya sesuatu yang baru nih apakah tidak ada was-was pada saat itu sebetulnya banyak sekali perasaan ini berkencamuk bahkan kalau masalah was-was itu masih ada ketika awal jadi Islam nah itulah nikmatnya makanya moto hidup saya sekarang dan di pesantren yang saya parintis di Gunung Kidul mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami jadi kebenaran dan kemuliaan Islam itu satu proses yang kedua bisa dibuktikan nah itulah yang melahirkan keyakinan yang membaca maka disebut Al-Hadid artinya besi kan ya biar kuat seperti besi itu tadi jadi was-was itu pasti ada setiap mu'alaf mesti mengalami itu walaupun dia udah jadi Islam di awal mesti banyak sekali pertanyaan dan hal-hal yang membuat dia masih was-was tapi itu tadi kebenaran harus dibuktikan maka membuktian kebenaran Islam inilah yang menyedihkan kami yakin nanti akan kita tambahkan lagi terkait dengan orang tua yang membaptis seorang atau keluarga muslim apakah ada iming-iming tertentu yang diberikan oleh seorang nasrani ketika membaptis seorang keluarga muslim jadi termotivasi oleh ayat di dalam Alkitab Matius 28 ayat 19 Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak roh kudus ini disebut di dunia misionaris ini disebut ayat amanat agung dari Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen dan misionaris untuk mencari domba-domba yang hilang jadi untuk menarik lagi mereka-mereka di luar Kristen supaya masuk ke dalam Kristen maka dilakukan dengan berbagai macam cara jadi ada yang ada bahasa di Alkitab itu kamu harus tulus seperti ular tulus seperti merpati jadi cerdik seperti ular tulus seperti merpati atau bahasa kita itu disering disebut ini yang namanya misi serigala berbulu domba jadi harus cerdik seperti ular tulus seperti merpati maka aplikasi di lapangannya yang dilakukan para misionaris tentu bagian-bagian tertentu ada yang menjalankannya dengan bantuan-bantuan seperti sembako sembakonya minimal beras mie instan ini kan yang paling gampang kemudian ada juga beasiswa sekolah ada juga bantuan pekerjaan ada juga bantuan modal usaha dan lain sebagainya jadi tergantung dari objek penginjilan yang akan kita target dari orang tua apakah tidak ada perasaan bersalah ketika membaptis seorang muslim karena orang tua sudah masuk islam papa saya ketika jadi islam langsung jatuh sakit jatuh sakit dan sempat dirawat di beberapa rumah sakit yang kemudian ketika ditanya apa yang menjadikan beban pikiran papa saya oleh waktu itu ketua Majelis Ulama Indonesia kota Depok Jawa Barat namanya Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan sekarang sudah almarhum bertanya apa sih sebetulnya jadi beban pikiran parudi itu apa setelah jadi islam parudi udah enak jadi islam itu udah diampunin dosa-dosanya kayak bayi baru dilahirkan terus papa saya cerita begini Pak Kiai jadi pikiran saya itu saya ini masuk surga gak Pak Kiai masuk surga insyaallah kata Pak Kiai nah kalau saya nanti masuk surga saya khawatir nanti saya saya didemo oleh karena bukan cuma satu keluarga jadi papa saya cerita papa saya itu selama karir menjadi pendeta itu dari awal dia jadi misionari sampai dia jadi pendeta sampai masuk islam itu sudah lebih dari tiga ribu orang masuk Kristen dan sudah dibaptis di tangan dalam tangan dia di bawah tangan dia jadi saya membayangkan tiga ribu orang yang pernah saya Kristen kan itu berdemonstrasi sama saya ya itu gara-gara dia harusnya saya yang masuk surga dia yang masuk neraka kan gitu ini gara-gara dia akhirnya saya yang masuk neraka kok dia masuk surga kan gitu itu yang jadi pikiran papa saya yang sampai sakit nah kemudian Pak Kiai ketahuan Pak Kiai menjelaskan Pak Rudy di surga gak ada orang demonstrasi seperti di kita nah kalau begitu yang harus saya lakukan apa supaya saya ini tenang hati saya nah kemudian Pak Kiai disitulah untuk pertama kali saya mengenal istilah dakwah jadi Pak Kiai menjelaskan Pak Rudy dan keluarga sekarang harus berdakwah baik kepada orang-orang yang pernah dikristankan maupun dakwah kepada orang Islam juga kepada orang-orang yang belum jadi Islam jadi dakwahnya itu tiga gitu nah jadi Alhamdulillah ketika tanggal 23 Februari 2003 papa saya dipanggil Allah meninggal beliau sudah berhasil mengembalikan sekitar 70 orang lagi untuk kembali ke Islam dari yang pernah dimurtadkan tadi jadi the power of dakwah adalah berbagi ya betul sekali betul sekali Alhamdulillah tadi disebutkan ada tiga tipe dakwahnya dikutukan kepada orang Islam mungkin atau dipertahankan bagaimana iman itu harus dijaga kemudian kepada non-muslim ya betul itu mengajak mereka untuk baik satu pertanyaan terkait dengan ajaran ini dari Bapak Zulkifli di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk membangun sebuah masjid nah kalau misalkan di Nasrani apakah di dalam Injilnya ada juga perintah untuk membangun sebuah gereja terima kasih ini pertanyaan menarik jadi kalau di Islam membangun semua masjid itu adalah perintah dari Allah dan Rasulullah di hadisnya terkenal tapi kalau di Kristen apakah ada perintah bangun gereja ya akhirnya dimanapun antum berada jangankan perintah bangun gereja kata gereja saja di dalam Injil itu tidak ada jadi boleh dicek dicari ditanya sama orang Kristen bahkan sampai Seri Paus sekalipun di Alkitab yang mereka pegang itu perjanjian lama maupun perjanjian baru tulisan gereja saja tidak ada jadi bagaimana perintah bangun gereja kalau tidak ada tulisannya saja beda dengan kita di masjid kata masjid di dalam Al-Quran disebut berkali-kali contoh saja misalnya di surat At-Tawbat 18 kan ditulis kata masjid awal surat Al-Isra tentang Isra Mi'rad dari mulai Masjidil Haram Masjidil Aqsa semua disebut kata masjid jadi menandakan bahwa masjid ini adalah tempat ibadah yang sah legang langit dunia dan dunia dan akhirat bukan cuma sekedar di dunia saja tapi kalau gereja tidak ada kata gereja di dalam kitab sucinya orang Kristen karena gereja itu berasal dari bahasa Portugis asal katanya igrejia yang artinya tempat berkumpul maka sekarang orang Kristen sekarang banyak aliran-aliran Kristen yang mendefinisikan gereja itu tidak mesti harus satu bangunan yang ada salibnya kemudian seperti ini bentuknya ruko bisa dijadikan gereja mal bisa dijadikan gereja kan begitu sekarang diskotik sekalipun bisa dijadikan gereja sama mereka dan lain sebagainya itulah kelebihan Islam satu penelpon kita terima dulu di pagi hari ini halo assalamualaikum 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 wabarakatuh bapak bustanuddin silahkan pak assalamualaikum 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 wabarakatuh assalamualaikum Nabi Isa, begitu mohon penjelasannya Ustaz sebab kalau sekarang ini Maksud saya kan hari minggu ke gereja, apakah Nabi Isa dulu menetapkan hari minggu kamu ke gereja, mohon penjelasannya Ustaz, perubahan Yesus menjadi Isa Isa ini menjadi Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam di dalam Al-Quran tidak pernah disebut kata-kata Yesus yang ada Nabi Isa bagaimana Yesus itu kan bahasa Indonesia jadi kalau dicari di Al-Quran tentu tidak ketemu karena satu Quran berbahasa Arab, kata Yesus itu bahasa Indonesia, di dalam Injil sekalipun yang ada tulisannya Yesus itu kan yang terjemahan bahasa Indonesia sedangkan bahasa Ibraninya bukan Yesus, tapi ada kata Yeswa disana jadi ini permasalahan translistrasi bahasa dari bahasa asli kemudian menjadi bahasa Indonesia nah, tapi saya tidak mengupas dalam tentang itu karena saya bukan ahli bahasa karena ini perlu waktu khusus tapi nanti kalau Bapak mau hadir jam 8 nanti ada acara seminar nasional perbandingan agama yang mengupas salah satu topiknya adalah tentang Yesus menurut Islam dan menurut Kristen nah, nanti jam 8 di gedung lam lantai 2 di jalan baru gak apa tadi ya agak lupa nah, itu Bapak bisa hadir ya, jadi atau nanti mungkin dicari informasinya tentang hasil makalanya ada makalah saya tulisan saya tentang Yesus dalam perspektif Islam dan dalam perspektif Kristen itu lebih detail disitu kemudian kalau masalah perbedaan ajaran sekarang orang Kristen yang tidak sama lagi dengan Nabi Isa jelas ya, jangankan itu tadi di dalam gereja jangankan tentang ajaran yang namanya gereja tadi yang saya jelaskan yang tidak ada dalam teks aslinya saja berani mereka imani kan gitu apalagi hal-hal lain ya, banyak sekali ya, kalau bahasa kita itu bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang Kristen ya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Yesus yang asli nah ini yang jadi kita prihatin ya maka bersyukurlah kita orang Islam karena pedoman kita Quran dan juga Sunnah Rasul yang sudah jelas ada standarisasinya semuanya itu baik Sat di dalam ini penanya dari Purwokerto ini Sat ya di dalam kitab Injil apakah ada juga larangan untuk tidak mengkonsumsi babi dan seterusnya Sat ya ya tadi saya sudah sebut ada di kitab Imamat 11 ayat 7 tentang larangan makan babi ya minum-minuman keras juga ada jadi nanti antum caranya kalau mau tahu lebih banyak tentang ayat-ayat Injil dengan lebih komprehensif dan juga jelas bisa ini download aplikasi Alkitab Tronic namanya nah kalau nanti sudah di download sudah ada aplikasi itu itu dibawahnya ada ada yang ada ini konten tentang searching ayat masukkan aja disitu tentang minumannya minuman keras atau khomer atau minuman beralkohol klik aja nanti klik pencarian nanti muncul disitu apakah ada pelarangan apakah ada perintah dan yang sebagainya itu lebih bagus karena kita merujuk pada sumber aslinya dan disitu kita bisa belajar ternyata subhanallah kur'an itu lebih lengkap ketimbang Injil Tawib dua pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan mendapatkan hidayah sudah sejak berapa lama masuk Islam saya masuk Islam tanggal 1 Mei tahun 1994 jadi sudah kurang lebih 21 tahun Alhamdulillah sampai sekarang baik menjadi seorang nasrani sebelumnya apakah ada pertanyaan yang di dalam hati bahwa kenapa kok kitab Injil seorang nasrani itu selalu ada revisi apakah ada pertanyaan seperti itu inilah Masya Allah kebenaran dari Quran Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala bsorihim ila akhiri ayah dulu itu akhirannya saya gak pernah merasa ada sesuatu yang aneh yang janggal walaupun di setiap materi karena dulu saya juga sekolah di International Student Student of Bible Society di Jakarta Barat sekolah misionaris itu juga mengupas tentang Alkitab tentang Injil ya disampaikan sama mereka tidak ditutupi ini ayat jadi mulai kanonisasi Alkitab namanya materinya jadi bagaimana proses pengumpulan Injil menjadi sebuah mushaf kalau kita gitu ya atau menjadi sebuah kitab sekarang setiap revisi-revisi itu kita baca ini misalnya contoh ada Alkitab tulisannya RVS atau revisit RSV maaf revisit standard version kan jelas itu edisi revisi standar tidak terbersih sama sekali di pikiran saya bahwa iya ya kok ada revisi itu ya Masya Allah yang membuat saya justru bersyukur ketika sudah mendapatkan hidayah Allah masuk Islam semua itu Allah buka Allah buka mata hati kita pendengaran kita penglihatan kita jadi seolah-olah ada hijab besar hijab kelam ini ya yang kemudian Allah angkat sehingga baru kita bisa melihat kebenaran Islam setelah hidayah itu Allah berikan naik subhanallah maka bersyukur kita jadi kadang-kadang berdialog sama orang Kristen tentang bagaimana Alkitab sekalipun mereka ditunjukkan pernah waktu di Samarinda debat sama seorang pendeta gak usah saya sebut namanya ya dari Jakarta kita sebutkan semua yang fakta-fakta di Alkitab atau Injil yang tidak benar semua berdasarkan etat Injil karena saya punya buku karakan saya judulnya Injilku yang ternoda disitu 100% tidak ada Quran semua Injil membedah habis tentang bagaimana ada pornografi dalam Injil bagaimana tentang ayat-ayat yang menyesatkan ada tentang pertentangan ayat-ayat tidak masuk di akal semua diungkap jawabannya apa iman kami Ustadz bukan hanya kepada Injil yang ada di dalam teks ini tetapi kepada Yesus sebagai firman itu sendiri ini sudah selesai gak perlu kita dialog namanya kan namanya dialog itu kan membuka debat ilmiah ya tapi kalau sudah keyakinannya cuma membabi buta ya tidak bisa ditakati kan itulah fungsinya hidayah baik satu pertanyaan ini dari Bapak Ary yang ada di batang mungkin langsung motivasi juga paman beliau ini atau paman mertua beliau dulu seorang muslim hanya karena istrinya disembuhkan oleh seorang non muslim sembuh dari kanker payudara seorang pendeta yang menyembuhkan dan beliau juga diberikan pekerjaan akhirnya menjadi murtad pandangan Ustadz bagaimana tentang hal yang seperti ini dan mungkin bisa diberikan motivasi bagi seorang yang beriman untuk bisa menjaga hidayah itu iya Masya Allah jadi memang akidah yang kuat itu adalah akidah yang betul-betul berpasrah diri kepada Allah dan menerima setiap kodoknya Allah ketetapan Allah baik maupun buruk itu kan iman kita terkadang memang ada saudara-saudara kita yang dalam ujian hidupnya tidak sanggup bertahan dan mempertahankan iman dan akidahnya ini yang saya sedihkan memang di dalam dunia misionaris Kristen banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan yaitu diantaranya adalah metode healing dengan cara pengobatan jadi mereka bikin acara penyembuhan ilahi mereka menganggap bahwa pendeta-pendeta ini adalah titisan Kristus Yesus yang mu'jizat Tuhan Yesus itu adalah bisa menyembuhkan orang sakit kan gitu ya bisa menghidupkan orang yang mati jadi mereka menganggap bahwa pendeta ini ini adalah titisan Kristus yang bisa melakukan hal yang sama makanya mereka bikin acara penyembuhan masal dengan kalau menurut saya bahasa saya sering saya bilang bahwa satu-satunya sales yang paling gila sedunia adalah sales gereja kenapa karena mereka kalau bikin promosi kegiatan luar biasa yang buta bisa melihatkan yang tuli bisa mendengar yang lumpuh bisa berjalan mana ada dokter yang sanggup misalnya dokter THT bikin di papan pengumumannya begitu yang tuli bisa mendengar rame pasiennya yang datang situ tapi begitu gak terbukti ya bisa dikeroyok dokter kan tapi kalau sales gereja berani jadi mereka berani mempromosikan dengan begitu hebat karena keyakinan pada Yesus itu nah inilah yang sebetulnya gak dipahami oleh sebagian kita umat Islam ketika kita menghadiri acara umat lain ya berarti kita sudah berlepas dari tali Allah kan gitu apalagi ketika kita kemudian mulai mempercayai akidah orang lain masuk ke dalam hati kita maka setan sudah mulai memasuki relung-relung hati kita yang tadinya harusnya bersih pada Allah bahkan ketika kita mulai merasakan oh iya ya ternyata setelah didoain pendeta ternyata ada perubahannya maka sudah siap-siaplah ya akhirnya kita bisa keluar dari Islam yang indah ini maka jangan salahkan Allah bukan berarti Allah itu gak punya kemampuan apa-apa Yesus lebih hebat tidak kenapa mari kalau memang mau berani beradu sakti panggil pendeta panggil Kiai silahkan doakan tapi kan enggak ini semua tadi permainan ya sugesti permainan keyakinan kepercayaan yang ditanamkan begitu tinggi karena kita juga saya pernah jadi orang Kristen banyak juga yang gagal dan banyak juga sandiwara di dalam itu yang gak diketahui oleh kita orang Islam sehingga kita tertarik akhirnya terjerumus bahkan murtad tadi maka saran saya jaga akidah kita jaga iman kita kalau kita sudah yakin iman pada Allah kepada ketetapan Allah maka ketika dikasih sakit sekalipun bahkan sampai mati sekalipun ya kita tetap Islam jangan karena sakit kemudian pindah agama ini namanya mau enaknya aja jadi Islam kan ini gak mau susahnya baik satu pertanyaan ini Ustaz setelah masuk Islam apakah Ustaz mengalami kesusahan atau keluhan setelah memeluk Islam Allahu Akbar kesulitan kesusahan itu pasti ada tapi Masya Allah saya merasakan nikmat itulah tadi kalau hidayah itu sudah kuat saya pernah jadi tukang sampah gara-gara jadi Islam saya pernah jadi penjaga sekolah gara-gara jadi Islam saya bahkan papa saya tidak mampu membayar kontrakan rumah selama tujuh bulan gara-gara jadi Islam semua ibu saya harus jadi kulit cuci gara-gara jadi Islam saya harus sekolah di sekolah yang bukan bayangan saya dulu saya dulu sekolah di International School kemudian masuk Islam saya masuk pondok pesantren di pondok pesantren Al-Fawzi Cipayung Bogor Masya Allah fasilitasnya tentu sangat berbeda dengan ada yang ada di sekolah Kristen tapi semua saya jalankan dengan penuh keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan semua ini sia-sia itu keyakinan saya saya yakin bahwa satu saat Allah akan membuktikan bagaimana kebenaran Islam ini bisa saya rasakan langsung nah Alhamdulillah kesulitan demi kesulitan karena iman yang benar akidah yang kuat yang saya bangun itu semuanya bisa terlewati dan Alhamdulillah sampai sekarang saya merasa selalu fa'inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan Alhamdulillah baik Satu pertanyaan atau motivasi bagi seorang yang beriman seorang muslim untuk bisa menjaga keimanan dan akidah itu ya sebetulnya kalau kita mau merasakan dengan yakin dan sungguh-sungguh kita sudah termotivasi dengan Islam yang kita miliki contoh contoh kecil di pesantren saya di Gunung Kidul saya membina selain anak-anak du'afa fakir miskin yatim piatu yang sudah dari kecil Islam juga membina para mu'alaf-mu'alaf yang baru-baru masuk Islam yang saya tekankan misalnya tentang sholat bab tentang sholat bukan sholat tepat pada waktu saya marah dan saya bikin aturan di pesantren itu akan ada hukuman buat siapapun yang di pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul sholat tepat pada waktunya karena ini tidak mencerminkan orang yang cinta pada Islam lantas yang seperti apa saya bilang kamu harus sholat itu bukan tepat waktu tapi menunggu datangnya waktu sholat karena orang yang menunggu datangnya waktu sholat itu adalah pecinta pecinta itu orang yang sudah merasakan nikmatnya kalau tepat waktu itu kepepet dan memang sudah kewajibannya kan begitu itu contoh yang ringan aja tentang sholat nah ini yang kita tanamkan sehingga buat orang-orang yang baru masuk Islam dia bisa tahu oh ternyata kita kalau sholat itu harus kita tunggu ya ternyata sholat itu asik sholat itu nikmat yang kedua saya selalu bilang kepada mu'alaf-mu'alaf misalnya dan juga kepada yang Islam-Islam dari lahir apa musik atau alunan irama yang paling indah menurut antum semua ada yang bilang wah apa namanya ada yang bilang piano gitar musik dangdut pop lain sebagainya saya bilang salah buat kita yang sudah jadi Islam coba perhatikan simak dengan baik yang paling indah lantunan musik atau irama nomor satu adalah lantunan kita membaca Al-Quran ketika kita baca Al-Qubillah minas syaitanir rajim dulu saya bermusik saya musisi gereja jago main gitar mau susah mau seneng orang Kristen itu main gitar orang mati dia bawa gitar dia nyanyi orang sakit dia nyanyi tapi sekarang kemana-mana saya selalu bawa Al-Quran kenapa Al-Quran itu penghibur Al-Quran itu musik yang paling indah yang kedua apa panggilan azan Allahu Akbar Allahu Akbar kita dengarkan sih baik-baik wah luar biasa itu indah sekali tenang rasa itu suara langit nah jadi bagaimana kita menanamkan keyakinan ini pada diri kita ini yang paling penting kadang-kadang kita jadi Islam ini ya dari lahir merasa yaudah gue begini-gini aja dari lahir juga Islam sekarang Islam yaudah besok mati Islam cuma gitu aja yang baru jadi Islam merasa berlindung di balik label mu'alafnya nah makanya disini saya menghimbau karena kebetulan saya ke Makassar dalam porsi sebagai ketua umum forum Arimatea ya advokasi rehabilitasi akidah advokasi rehabilitasi imunisasi akidah yang terpadu efektif dan aktual singkatannya yang hari ini mengadakan kegiatan seminar nasional perbandingan agama menghimbau pada kita semua bagi para mu'alaf mu'alaf atau bagi orang-orang yang masih ada di persimpangan jalan karena banyak orang Islam yang masih ada di persimpangan jalan yang bingung ya memuju mundur kiri kanan maka datang ke forum Arimatea atau ke majelis-majelis terdekat atau datang kepada ulama bertanya sharing minta petunjuk ini yang paling penting karena ini yang akan mengarahkan kita menjadi muslim yang baik dan insya Allah salah satunya adalah forum Arimatea di kota Makassar sudah ada siap membantu memberikan pencerahan akidah buat saudara-saudara kita yang masih ada di persimpangan jalan tadi sekarang baik jazakumullah khairan dan sangat menginspirasi kisahnya mudah-mudahan ini bisa menguatkan iman bagi seorang muslim dan bisa menjadi peluang untuk non-muslim bisa merasakan nikmatnya yang namanya Islam satu baik pemerintahan sama-sama berbahagia semoga apa yang beliau bagikan untuk kita di pagi hari ini bisa membuahkan hasil yang baik dan menjadikan iman kita itu lebih luar biasa kepada Allah SWT dan sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekokohan iman kepada kita seperti kokohnya sebuah batu dan kerasnya sebuah besi al-hadid sebagaimana nama beliau dan saya ucapkan kepada beliau semoga Allah SWT menganugerahkan surga yang indah amin baik kita tutup jelas kita di pagi hari ini subhanakallah maafi hamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktifitas selamat menikmati 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 selamat menikmati